Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bundarini Resep kali ini memasak mie telur pipih atau mie gepeng ya teman-teman Ini gampang banget dioseng-oseng aja, bumbunya tidak terlalu ribet Hanya iris-iris aja langsung ya, ini enak banget wajib coba Ini anak-anak pun juga bisa makan, langsung aja yuk kita ke resep-resepnya Jangan lupa tinggalkan subscribe, komen, like dan share juga Pertama-tama disini ada mie pipih atau mie telur ya yang gepeng seperti ini lebar-lebar Nah lalu ini kita keluarkan aja dari kemasannya Ini berapa gram saya gak lihat ya teman-teman, pokoknya satu bungkus seperti ini Lalu ini akan kita pindahkan ke mangkok atau ke wadah yang besar Nah setelah itu ini akan saya rendam dengan air biasa aja atau air dari keran ya Jangan pakai air panas nanti kelempekan, jadi gak layer-layer lagi Udah ini disisikan dulu, ditunggu sampai lunak Sambil menunggu mie nya itu lunak ya, kita iris-iris dulu bawang merahnya Disini saya pakai 6 siung aja bawang merahnya Lalu disini ada bawang putih juga, 3 siung Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video ya Disitu lengkap ya Nah setelah semuanya selesai ini 3 buah cabai ya Saya campur dengan cabai hijau aja keriting seperti ini Suka-suka aja, ini semuanya diiris aja ya Lalu disini ada 3 batang daun bawang Diiris aja Untuk toppingnya disini saya pakai baso nanti ya 10 biji, saya potong 2 aja Boleh pakai sosis atau suka-suka selera ya Lalu disini ada cesin ya, 2 bonggol Atau 1 bonggol boleh sesuai selera Lalu ini dipotong-potong sesuai selera aja Nah setelah itu boleh dicuci bersih Atau sebelumnya juga bisa dicuci ya Sesuai selera teman-teman aja Nah setelah itu ini bisa disisikan Kita cek mie yang tadi ya Ini udah lunak Jadi gak perlu pakai air panas Kalau air panas nanti gampang putus ya Dia udah lunak Ini gak gampang putus ya teman-teman Jadi dia tuh tetap keras Tapi dia udah lunak Lalu ditiriskan Nah setelah seperti ini Boleh dicek Ini tetap layer ya Nah walaupun mie burung darah Atau mie kemasan apa aja Direndam pakai air biasa aja ya Lalu kita ceplok dulu telurnya Boleh pakai 1 atau 2 ya Ini saya orak-arik aja Dengan secukupnya minyak 3 sendok makan minyak Ini saya pakai 1 telur aja Di orak-arik sampai dia kokoh ya Nah dirasa sudah ini Kita angkat aja Boleh dipinggirin atau disisikan Seperti ini Ini saya angkat aja Lalu dengan minyak yang sama Bekas minyak tumis telur tadi Orak-arik telur tadi Kita tumis bawang merah Bawang putih Daun bawang dan juga cabai Jadi satu ya Biar nanti harum ya Jadi gak perlu Satu-satu dimasukin semuanya aja Dimasukin Dirasa udah sedikit layu Seperti ini nih Nah udah lanjut Masukin cesinnya Nah setelah cesinnya masuk Ini diaduk sebentar aja Digolek-golek kayak gitu ya Di orak-arik seperti itu Nah cukup seperti ini Lalu lanjut masukin mie-nya tadi Setelah mie-nya udah Masukin si toppingnya Saya pakai baso aja Ini juga udah enak ya teman-teman Sarapan pagi juga udah pas ini ya Lalu ini Lalu tambahkan si telur yang diorak-arik tadi Kalau teman-teman punya sosis Boleh ditambahkan Lalu tambahkan kecap manis Tiga sendok makan Kecap asin Kecap asin 1 sendok makan Garam Kaldu bubuk Penyedap rasa Bila suka ya Nah disini saya tambahkan Kecap ikan ya 1 sendok teh aja Boleh pakai Boleh tidak ya Opsional aja Gak wajib ya Tapi kalau punya Pakai ya Disini saya gak pakai Saus tiram ya Ini diaduk-aduk aja Hasil seperti ini ya teman-teman Ini udah enak banget ya Gak kalah dengan yang dijual-jual Di nasi goreng ya Ini biasanya Di Jawa Mie gorengnya seperti ini ya Dia bang-bang nasi goreng Mie nya lebar-lebar Nah udah Seperti ini aja ini Warnanya juga udah cantik Rasanya juga udah Pas ya Disini kita akan koreksi rasa Dulu Nah ini rasanya udah enak Udah pas Untuk garam dan Kecapnya udah pas ya Untuk kecap sesuai selera aja ya teman-teman Lanjut disini Matikan kompornya Lalu dirapi-rapikan aja Hilangkan uap panasnya dulu Baru ini disajikan Ke piring saji Nah hasil seperti ini ya teman-teman Warnanya cantik Kecapnya juga udah pas Ini gak terlalu pedas Jadi ada pedas sedikit Ada manisnya juga ya Gurihnya juga dapat ya Nah ini dirapi-rapikan aja Ke piring saji Siap disajikan Untuk santapan Keluarga besar ya Sampai disini dulu Video dari Dapur Budarini Selamat mencoba Selamat menonton Dukung terus channel Dapur Budarini Semoga berkembang ke depannya ya Bagi yang baru bergabung Jangan lupa tinggalkan Subscribe, komen, like And share juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton